Berbicara warisan maka kita bicara kematian Kalau yang wafat adalah laki-laki dan dia meninggalkan istri Berarti disitu nanti ada masa idah Masa dimana wanita tersebut berkabung Hingga ada beberapa hal di masyarakat yang itu sebenarnya tidak valid ya Dan bisa dibilang lebih ke arah hurufat gitu Diantaranya apa? Sebagian mengatakan kalau di masa idah tidak boleh bicara dengan siapapun ya Ini tidak benar Atau tidak boleh bicara lewat telepon Tidak boleh mandi seminggu kecuali sekali Dan hal-hal yang seminggu dengan itu Atau tidak boleh berjalan tanpa sendal di rumah Tidak boleh keluar di bawah sinar umbulan Dan ini adalah hal-hal yang tidak memiliki dasar Artinya apa? Ya sah-sah saja kita boleh Dan ini tidak ada sendarannya Boleh mau pakai sendal tidak pakai sendal Dan seterusnya Bahkan kita boleh menunaikan kebutuhan-kebutuhan Memasak Kemudian ada tamu ya Kita sambut Dan kemudian apalagi mau mandi kapan saja boleh Bicara dengan siapa saja itu tidak ada masalah Menyalami para wanita boleh Ataupun para mahrumnya Kalau bukan mahrumnya tidak boleh Dia boleh saja lepas jilbab Kalau tidak ada Apa namanya Orang lain Atau non mahrum Dan dia tidak boleh memakai Perhiasan kuku ya Karena ini masih umat syahidah Dan kemudian juga tidak boleh memakai wangian Tidak boleh menerima pinangan Tidak boleh jadi pinang Jadi Ini dibahas oleh para uramak Di antara bukunya adalah Al-Imdad Bi-Ahkamil-Ihdad Dan juga ada kitab Namanya Ahkamu Al-Ihdad Ya Mudah-mudahan bermanfaat Tidak boleh memakai wangian